Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami dalam program pembelajaran bahasa Pijin Tok Pisin. Pada tutorial sebelumnya, kita telah mempelajari sedikit tentang beberapa bentuk-bentuk kalimat tanya Tok Pisin. Namun ada satu kata tanya yang belum kelar, yakni kata tanya mana. Kata tanya mana dalam bahasa Indonesia ini, belum kelar kita bahas karena kata tanya ini memiliki banyak bentuk penggunaan dalam penuturannya. Untuk itu sengaja kami pisahkan untuk dibahas secara terpisah melalui video tutorial tersendiri. Baik langsung saja kita mulai. Kata tanya mana dalam bahasa Indonesia itu memiliki kurang lebih 13 bentuk. Dan tidak hanya digunakan untuk bertanya tentang tempat saja, bisa juga digunakan untuk bertanya terkait maksud tujuan, serta keadaan atau peristiwa, yang membutuhkan penjelasan lebih kompleks. Beberapa bentuk lain dari penggunaan kata mana, bisa kalian lihat pada tabel berikut. Antara lain, mana, di mana, ke mana, dari mana, mana ada, mana mungkin, mana bisa, mana boleh, mana dapat, mana lagi, mana pula, mana tahu, dan mana-mana. Pada tabel yang tertera di layar, bentuk kata tanya mana, mulai dari baris 1 sampai dengan baris keempat, sudah kita bahas pada tutorial sebelumnya ini, dan pada beberapa video tutorial sebelumnya juga telah kita bahas. Untuk itu bagi yang belum nonton, bisa ditonton dulu agar bisa lebih paham. Jadi pada video tutorial ini kita akan bahas mulai dari baris kelima, hingga baris ke-13 terakhir. Oke, langsung saja kita mulai. Pada baris ke-5 pada tabel, ada kata mana ada. Kata mana ada, selain digunakan dalam bentuk kalimat tanya, bisa juga digunakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dan memiliki makna sebagai kalimat negatif. Artinya lawan kata dari kata ada, menjadi tidak ada. Kalau di dalam bahasa Inggris, kata mana ada ini diterjemahkan dengan no-satting. Namun terjemahan dari kata mana ada ini bisa juga berbeda, bergantung pada makna yang terkandung dalam kalimat tersebut. Untuk melihat contohnya, teman-teman bisa menggunakan kamus online Google Translate, untuk membuat beberapa contoh-contoh kalimat dari kata mana ada ini, sebab kita tidak akan membahasnya di sini untuk mempersingkat durasi video. Dan kita hanya akan fokus ke topis-in saja. Nah, kata mana ada ini, kalau di dalam topis-in itu, bisa diterjemahkan dengan inogat. Misalnya kita buat sebuah contoh seperti ini. Mana ada orang seperti saya di dunia ini? Dalam topis-in artinya adalah, inogatmanolsemilongdispelaground. Kita tambah lagi sebuah contoh misalnya. Mana ada yang bisa menjawab pertanyaan seperti itu? Dalam topis-in, inogatmanikenansarimquestanolsemdispela. Pada kedua contoh ini, bisa kalian lihat bahwa makna dari kedua kalimat ini bisa berupa pertanyaan, bisa juga berupa pernyataan. Semua bergantung dari bagaimana kalian menanggapinya. Jadi, kata mana ada itu bisa diartikan sebagai tidak ada, sebagai bentuk lawan kata dari kata ada. Dalam topis-in disebut inogat. Bisa dipahami ya? Baik kita lanjut lagi ke contoh berikutnya. Kata mana berikutnya adalah kata mana mungkin. Berhubung karena kata mana mungkin, mana bisa, mana boleh, dan mana dapat ini memiliki persamaan makna, maka kita akan sekaligus melihat contoh dari keempat kata atau kalimat ini. Keempat kata ini biasa digunakan untuk mengungkap, menanyakan, atau menyatakan tentang sesuatu yang mustahil, bertolak belakang, atau tidak mungkin terjadi. Dalam topis-in, keempat kata ini bisa diterjemahkan dengan menggunakan kata, how inap, atau how i can, atau how na, atau how by, atau juga all semuwanem i can, atau all semuwanem inap. Untuk titik-titik yang ada di sini adalah ruang atau space, untuk menyisipkan beberapa kalimat jika memang diperlukan. Baik, langsung saja kita masuk pada contoh. Misalnya, mana mungkin dia datang jika kamu tidak mengundangnya? Di dalam topis-in, kalian bisa menerjemahkannya seperti ini. How am i come, suppose you no invite him em. Selain seperti ini, kalian bisa juga menerjemahkannya begini. How am i inap come, suppose you no invite him em. Atau bisa juga, how am i can come, suppose you no invite him em. Atau gunakan kata how na, seperti ini. How am i inap come, suppose you no invite him em. Bisa juga menggunakan kata how by, seperti ini. How by am come, suppose you no invite him em. Selain itu, kalian bisa juga menggunakan kata all semuwanem i can, atau all semuwanem inap seperti berikut ini. Arti dari beberapa kalimat-kalimat ini, bisa juga kalian terjemahkan seperti ini. Mana bisa dia datang, jika kamu tidak mengundangnya? Atau, bagaimana bisa dia datang, jika kamu tidak mengundangnya? Atau bisa juga, mana mungkin dia bisa datang, kalau kamu tidak mengundang dia? Atau bisa juga seperti ini. Mana boleh dia datang, jika kamu tidak mengundangnya? Atau, mana mungkin dia boleh datang, jika kamu tidak mengundangnya? Atau bisa juga, bagaimana mungkin dia boleh datang, jika kamu tidak mengundang dia? Atau bisa juga seperti ini. Mana dapat dia datang, jika kamu tidak mengundang dia? Atau bisa juga begini, mana mungkin dia dapat datang, jika kamu tidak mengundangnya? Cukup jelas ya? Jadi seperti yang telah kalian lihat bahwa keempat kata atau kalimat ini memiliki persamaan. Jika diterjemahkan ke dalam tok pisin, kalian bisa menerjemahkannya menggunakan kata how inap, atau how i can, atau how na, atau how by, atau juga all some one em i can, atau all some one em inap. Baik sekarang kita lanjut lagi ke kata berikutnya, yaitu kata mana lagi. Berhubung kata mana lagi dan mana pula ini memiliki persamaan makna, maka kita akan sekaligus melihat contoh dari kedua kalimat ini. Di dalam tok pisin, kata mana lagi dan mana pula itu bisa diterjemahkan dengan kata wegen, natu, dan moayet. Jika kata mana lagi dan mana pula ini diterjemahkan ke dalam bentuk pronoun atau kata tanya, maka bisa diterjemahkan dengan wegen. Namun jika diterjemahkan dalam bentuk konjugasi atau kata penghubung, yang memberikan keterangan terkait hubungan perbandingan, maka bisa diterjemahkan dengan kata natu, dan moayet. Nah, kata mana lagi dan mana pula ini, ketika diterjemahkan ke dalam bentuk konjugasi, bisa memiliki persamaan juga dengan kata lagian, lagi pula, dan juga, lebih lagi, dan ditambah lagi. Namun jika kata mana lagi dan mana pula ini digunakan sebagai kata benda, atau kata yang merujuk pada sebutan benda, maka bisa diterjemahkan sebagai wanemgen. Maksudnya bagaimana? Baik agar tidak bingung, langsung saja kita masuk pada contoh. Misalnya, ada sebuah kalimat seperti ini. Semua telah kuberikan padamu, mana lagi yang kamu inginkan. Dalam tok pisin, bisa diterjemahkan seperti ini. Pada contoh pertama ini, kata mana lagi di sini diterjemahkan sebagai kata wanemgen, dalam bentuk noun atau nomina, atau kata benda. Karena kata mana lagi di sini merujuk pada sebutan benda. Bukan arah atau tempat tertentu. Kata mana lagi di sini bisa kalian ganti juga dengan kata mana pula, atau apa pula, atau apalagi. Dan tidak akan mengubah makna dari konteks kalimat tersebut. Di dalam bahasa Inggris pun juga demikian. Jika kalimat ini kalian terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, maka kata mana lagi ini, akan diterjemahkan dengan what more. Terjemahannya akan menjadi seperti ini. I have given everything to you, what more do you want? Kata mana lagi di sini diterjemahkan sebagai what more. Kecuali jika kata mana lagi di sini merujuk pada sebutan tempat atau arah tertentu, maka akan diterjemahkan dengan what more. Misalnya seperti ini. Aku bingung, harus mencarinya ke mana lagi. Dalam top pisin bisa diterjemahkan seperti ini. Mi paul, imas painim em long weigen. Jadi seperti itu teman-teman. Jika kata mana lagi ini ditujukan pada sebutan kata benda, maka kalian terjemahkan dengan one emgen. Kalian bisa terjemahkan kata mana lagi ini menjadi kata weigen, ketika konteks dari kalimat tersebut merujuk pada sebutan arah atau tempat tertentu. Bisa dipahami ya? Baik sekarang kita lihat lagi contoh berikutnya, bagaimana jika kata mana lagi dan mana pula ini, kita terjemahkan ke dalam bentuk konjugasi, atau kata penghubung. Misalnya. Saya tidak tega menyakiti hatinya, mana pula dia selalu baik padaku. Dalam top pisin bisa diterjemahkan seperti ini. Ihatwok long mi long bagarapim bel bi long em, moayet, em isave gutpla long mi all time. Kata mana pula yang ada di sini, bisa kalian ganti dengan kata mana lagi, lagian, lagi pula, dan juga, lebih lagi, atau ditambah lagi. Dan bisa kalian lihat bahwa apapun kata yang digunakan, tidak akan mengubah makna dari konteks kalimat tersebut. Begitu juga kata moayet yang ada di sini, bisa kalian ganti dengan kata natu. Dan tidak akan mengubah konteks dari kalimat ini. Baik kita lanjut lagi ke bentuk kata mana berikutnya, yaitu kata mana tahu. Kata mana tahu itu adalah persamaan dari kata siapa tahu. Jadi untuk kata ini kami rasa tidak terlalu sulit ya? Dalam top pisin disebut husat save. Oke langsung saja kita buat contoh kalimat. Misalnya seperti ini. Jangan berprasangka buruk dahulu, mana tahu dia tidak sengaja melakukannya. Dalam top pisin, no ken ting ting no good pastem, husat save, em ino minim long me kim em. Atau bisa juga kalian terjemahkan seperti ini. No ken ting ting no good pastem, husat save, em i popayana me kim dispela. Atau kata no ken di sini, bisa juga kalian ganti dengan kata maski seperti ini. Maski long ting ting no good pastem, husat save, em i popayana me kim dispela. Pengertiannya sama saja seperti di atas, yaitu, jangan berprasangka buruk dahulu, mana tahu dia tidak sengaja melakukannya. Oke cukup mudah bukan? Kita lanjut lagi ke kata mana berikutnya yang terakhir, yaitu kata mana-mana. Untuk kata mana-mana sendiri, biasa digunakan juga dalam merujuk pada kata keterangan tempat, maupun akan suatu perihal. Dan memiliki persamaan makna juga dengan kata apapun, manapun, atau perihal apapun, tempat manapun, atau berbagai tempat, dan lain-lain. Di dalam tok pisin bisa diterjemahkan dengan olgeta, atau olgeta something, atau olgeta plus, atau juga olgeta hub. Oke langsung saja kita buat sebuah contoh. Contoh pertama, kita buat sebuah kalimat, bagaimana jika kata mana-mana ini, digunakan untuk merujuk pada sebutan perihal, atau sesuatu hal. Misalnya ada sebuah kalimat seperti ini. Tunjukkan padaku, mana-mana yang kamu ambil. Dalam tok pisin bisa diterjemahkan seperti ini. Soim long mi, olgeta husat yuki sim. Pada contoh ini, kata mana-mana selain bisa kalian terjemahkan dengan kata olgeta saja, bisa juga kalian terjemahkan dengan olgeta something, sebab kata mana-mana di sini merujuk pada sebutan benda, atau perihal tertentu. Kemudian sekarang kita buat lagi sebuah contoh, bagaimana jika kata mana-mana ini kita gunakan dalam merujuk pada keterangan tempat. Misalnya seperti ini contohnya. Sudah aku cari di mana-mana, tapi tidak ketemu. Dalam tok pisin? Mi bin painim long olgeta hub, ta sol in no painim out. Pada contoh ini, kata olgeta hub bisa juga kalian ganti dengan kata olgeta plus juga sama saja pengertiannya. Sebab kata mana-mana di sini, digunakan dalam merujuk pada keterangan tempat. Dan pengertiannya bisa juga di mana-mana, atau kemana-mana, atau di semua tempat, atau di berbagai tempat. Oke, sampai di sini cukup jelas ya? Baik, dengan berakhirnya video ini, maka berakhir pula materi pembelajaran tok pisin terkait mengenal bentuk-bentuk kalimat tanya dalam tok pisin. Pada tutorial selanjutnya, kita akan mempelajari lebih banyak lagi berbagai hal tentang grammar tok pisin lainnya. Dan bagi Anda yang tertarik untuk mempelajari bahasa pijin tok pisin, silahkan klik subscribe serta aktifkan tombol notifikasi, dan sampai jumpa pada video tutorial pembelajaran tok pisin terbaru lainnya. Terima kasih telah menonton!